Hai Sobat Info Di dunia ini tentu tidak semua negara bisa dianggap ramah terhadap hewan dan juga lingkungan hidup Namun ternyata rupanya ada banyak juga negara yang sangat ramah terhadap hewan Baik itu hewan peliharaan ataupun hewan liar beserta lingkungan hidupnya Bahkan ada beberapa negara yang sudah memiliki hukum positif kuat Untuk melindungi keberadaan hewan-hewan tersebut Nah tentunya kalau kamu penasaran dengan negara-negara hebat tersebut Yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Selandia Baru Selandia Baru merupakan negara yang terkenal dengan persona alamnya yang telah membuat banyak orang berdecah kagum Selain lingkungan hidup, tentu negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa ini juga sangat memperhatikan keberadaan sakwa-sakwa mereka Hewan peliharaan dan hewan liar ternyata dijaga dan dilindungi oleh undang-undang pemerintah Bahkan undang-undang mengenai konservasi alam sudah ada sejak tahun 1930-an Dicatat dalam laman resmi Departemen Konservasi Selandia Baru Kalian harus tahu bahwa dengan menyiksa atau membunuh hewan tanpa izin dan alasan di negara ini Ternyata bisa dihukum berat berupa pidana Kanada Kanada adalah negara maju yang sanggup untuk menyejahterakan seluruh warganya Termasuk hewan dan lingkungan hidup yang ada di dalamnya Kanada memiliki undang-undang khusus yang melarang penyiksaan dan penelantaran hewan Root Animal Protection dalam lamanya menulis bahwa Kanada menjadi salah satu negara yang menjadi tolak ukur bagi negara lain tentang pengelolaan lingkungan hidup Namun di Kanada juga beberapa kali terjadi pemburuan liar yang tidak bisa terpantau oleh penegak hukum akibat luasnya zona alam liar di Kanada Turki Jika mengunjungi negara berpopulasi 83 juta jiwa ini Pastinya kamu akan melihat pemandangan unik Hewan berupa kucing, anjing, dan burung merpati dibiarkan bebas di jalan-jalan kota di Turki Terutama di Istanbul Ya, pemerintah lokal dari masing-masing kota memang memiliki kebijakan khusus untuk melindungi mereka Kucing dan anjing liar diberikan perlindungan, makanan, vaksinasi, dan bahkan juga dilindungi oleh hukum Jika seseorang diketahui menyiksa kucing atau anjing di Turki Maka orang tersebut bisa dipenjara layaknya hukuman akibat menganiaya manusia loh guys Namun ada beberapa jenis anjing yang memang dilarang untuk diimpor Anjing jenis pitbull, rottweiler, dan roman fighting dog dilarang masuk Turki Karena dinilai akan membahayakan keberadaan anjing dan kucing yang sudah lebih dulu ada di jalanan kota-kota Turki Swiss Terkenal dengan keindahan alamnya, tentu Swiss memiliki kebijakan dan peraturan ketat Demi melindungi lingkungan hidup beserta seluruh fauna dan flora yang ada di dalamnya Bukan cuma hewan peliharaan, bahkan hewan-hewan liar di pelosok wilayah pegunungan Alpenpun Juga dilindungi penuh oleh hukum loh guys Swiss ternyata tidak sendiri Untuk menjaga kawasan pegunungan yang sangat luas, Swiss bekerja sama dengan Italia, Perancis, Austria, Jerman, dan Monaco Negara Swiss punya peraturan bahwa semua orang di Swiss ternyata dilarang membuat hewan kesakitan dan tersiksa Kalian juga harus tahu, untuk tempat pemotongan hewan, Swiss juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Satwa Yang melarang peternak membunuh hewan ternak dengan cara menyiksa dan menakutkan Bahkan, Swiss adalah salah satu negara yang getol melindungi martabat dan hak hewan sampai ke tingkat konstitusional Di negara Swiss, seorang koki bisa dipidana jika ia terbukti merebus lobster atau kepiting hidup-hidup Yap, Swiss melakukan hukum ketat ini dengan dasar alasan untuk menjaga hak dan martabat dari semua makhluk hidup yang ada di tanah Swiss Keren bukan? Singapura Meskipun tidak memiliki lahan yang luas, ternyata Singapura telah menjadi salah satu negara dengan lingkungan hidup terbaik di Asia dan bahkan di dunia Selain bersih, Singapura memiliki peraturan ketat yang melindungi semua fauna dan flora yang ada di sana Penegak hukum Singapura termasuk aktif dalam memerangi perdagangan satwa Untuk hewan peliharaan nih guys, ternyata harus ada izin khusus supaya pemilik hewan tidak bertindak sesuka hati terhadap hewan peliharaan mereka Warga Singapura yang terdaftar memiliki hewan peliharaan, wajib melakukan vaksinasi, merawat, dan menjaga hewan peliharaan tersebut Supaya tidak mengotori dan membahayakan lingkungan Nah selain itu, menurut hukum yang berlaku di Singapura Bagi pemilik hewan yang tidak merawat hewan peliharaannya dengan baik dan bahkan menyiksa mereka Hukumannya adalah 3 tahun penjara dan denda sebesar 30 ribu dolar Singapura atau setara dengan 300 juta rupiah Denmark Ministry of Environment and Food of Denmark Dalam lamanya menulis bahwa Denmark memiliki undang-undang khusus kesejahteraan hewan Baik itu hewan peliharaan, hewan liar, maupun hewan ternak Seluruh fauna dilindungi oleh hukum supaya keberadaan mereka tidak dalam ketakutan dan penyiksaan Dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab Faktanya nih guys, warga Denmark merupakan orang-orang yang taat hukum Mereka dengan sadar, menjaga, dan merawat lingkungan hidup yang ada di negaranya Termasuk hewan peliharaan dan hewan liar Finlandia Negara Finlandia ternyata sudah memiliki badan dan undang-undang kesejahteraan hewan sejak tahun 1901 Salah satu badan tersebut bernama Isiwai Hukum perlindungan satwa dan lingkungan hidup benar-benar ditegakkan di Finlandia Mereka memiliki pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi dan memantau keberadaan satwa-satwa di alam liar Finlandia Dengan kesadaran yang tinggi, warga Finlandia juga paham bagaimana merawat hewan peliharaan dengan baik Sweden Orang Sweden ternyata terkenal sebagai orang yang suka memelihara hewan peliharaan loh guys Hampir seluruh warga Sweden gemar memelihara anjing, kucing, dan juga burung Khusus untuk anjing, mayoritas warga Sweden telah memelihara dan menjadikan mereka keluarga sesuai kebudayaan Nordic yang melekat selama ratusan tahun Sweden juga merupakan negara yang aktif dalam memperlakukan undang-undang perlindungan satwa dan tanaman Beberapa kali hukum dan peraturan di Sweden disempurnakan demi tujuan untuk melindungi keberadaan satwa di alam liar dan juga satwa peliharaan So, itulah beberapa negara yang dianggap paling ramah terhadap hewan dan lingkungan hidup Ternyata di negara-negara tersebut, hak dan martabat hewan dilindungi oleh hukum secara maksimal ya guys So, terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye